Jadwal Pertandingan Babak Penyisihan Grup Badminton Olimpia de Paris, Hari Minggu 28 Juli Pertandingan Babak Penyisihan Grup Badminton Olimpia de Paris akan dimulai pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh video.com. Pertandingan pertama di Court 1 akan dibuka oleh Partai Tunggal Putra yang mempertemukan Kenta Nishimoto dari Jepang melawan pemain Kazakhstan Dimitri Panarin Head-to-Head 1-0 untuk keunggulan Kenta Nishimoto Di Court 2, pertandingan pertama akan dibuka oleh Partai Ganda Campuran yang mempertemukan Feng Yanze Huang Dongping dengan ganda campuran Singapura He Yongkai Terry Tan Wei Han Jessica Head-to-Head 2-0 untuk keunggulan Feng Yanze Huang Dongping Di Court 3, pertandingan pertama akan dibuka oleh Ganda Putri yang mempertemukan Wakil Jepang Mayu Matsumoto Wakana Nagahara dengan Wakil Malaysia Perlitan Tina Ah Muralitharan Head-to-Head 2-3 untuk keunggulan Perlitan Tina Ah Muralitharan Sementara itu, Wakil Indonesia pertama yang akan bertanding pertama kali hari ini adalah Ganda Putri Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti yang akan melawan Ganda Putri Cina Chen Qingchen Jia Yifan Pertandingan Apri Fadia merupakan match ketiga di Court 1 dan dimulai sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat Head-to-Head kedua Ganda Putri adalah 1-6 untuk keunggulan Chen Qingchen Jia Yifan Di pertemuan terakhir mereka, Apri Fadia harus kalah dengan skor 10-21 dan 14-21 Selanjutnya, Wakil Indonesia kedua yang akan bertanding hari ini adalah Ganda Campuran Rinov Rifaldi, Pita Haning Tias Mentari yang akan melawan Ganda Campuran Cina Zheng Siwei, Huang Ya Kiong Pertandingan Rinov Pita merupakan match kelima di Court 2 dan dimulai sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Head-to-Head kedua Ganda Campuran adalah 0-2 untuk keunggulan Zheng Siwei, Huang Ya Kiong Di pertemuan terakhir mereka, Rinov Pita harus kalah dengan skor 9-21 dan 20-22 Sementara itu, Antoni Sinisuka Ginting akan melawan Tunggal Putra Amerika Serikat, Howard Schuh Pertandingan Ginting merupakan match kelima di Court 3 dimulai sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat Head-to-Head 0-0 Dan Gregoria Mariska Tunjung akan melawan Tunggal Putri Ukraina, Polina Buhrova Pertandingan Gregoria merupakan match ke-6 di Court 3 dan dimulai sekitar pukul 19.50 waktu Indonesia Barat Head-to-Head 0-0 Di pertandingan hari sebelumnya, tiga wakil Indonesia, Fajar Rian, Rinov Pita, dan Jonathan Christie berhasil menang atas lawan-lawannya Sedangkan satu wakil, Apri Fadia, harus kalah dari ganda putri Jepang, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara